Makanya Rasuasa menyatakan sebaik-baik, sebaik-baik, sebaik-baik pekerjaan yang baroga adalah tijaroh. Berdagang, bukan jadi karyawan. Nenek moyangku, seorang pelaut, pelaut itu kan keliling kemana-mana kan? Keliling cari jual, cari jual. Bukan jadi karyawan, enggak. Dan jenengan kenapa jadi karyawan, terus mentalnya. Ini mental yang diwariskan penjajah dulu. Mental yang diwariskan penjajah dulu jadi karyawannya Belanda. Belanda punya pabrik jadi karyawannya. Kita enggak mau umat Islam mentalnya, mental seorang karyawan. Mentalnya harus mental, bos semuanya harus jadi bos. Saran satu nomor jadi bos adalah punya dagangan sendiri. Saya kagum sama bakul tempe, karena dia bos tempe. Saya kagum sama orang yang jualan di depan itu misalnya jualan bakso, dia itu bos. Karena dagangannya dewi, enggak ada yang merintang. Buka yosak karep, tutup yosak karep. Tuh jenengan enggak masuk, lima hari dipecat sama bosnya. Tapi bed. Nah ini saya tak masuk. Nah ini tapi. Nanti kalau kita enggak kerja sekolah karyawan, terus gimana makannya. Ini. Khauful fakr, takut sama jatuh miskin. Betul. Nah. Lebih baik miskin bahagia daripada jenengan kerja, tapi sengsara. Pilih mana? Oh miskin tapi dia bisa kumpul sana, kumpul sini kan bahagia ya. Daripada kerja, enggak bisa. Saya ngantor, saya enggak bisa begini, saya enggak bisa begini. Itu esak piro. Dapatnya enggak seberang. Pak, kecuali kalau gajimu 200 juta, kerjalah. Betul kan? UMR aja enggak nyampe kok. UMR ngepress gitu kan. Tapi diseksa oleh aturan pekerjaan yang luar. Biasa. Beranilah untuk jadi pedagang. Beranilah. Yang belum berani, jangan coba-coba. Karena adegan ini berbahaya. Itu diperlukan mental seorang pedagang. Mental pedagang itu satu judulnya yakin. Yakin rezeki dari Allah. Terus dia ishtia. Nah, saya ingin teman-teman saya ini semua jadi bos nanti. Sekarang karyawan dulu. Sekarang karyawan dulu. Sekarang karyawan dulu. Nanti jadi bos semua. Nanti jadi bos semua. Maksud saya, ayo dipikir sisa hidup tinggal berapa tahun. Jangan dihabiskan untuk cari duit. Emang-emang. Kehidupan ini kan banyak menyenangkan. Kumpul sama teman. Menyenangkan. Bisa pergi ke sana. Menyenangkan. Duduk di sana. Menyenangkan. Bisa ngopi di mal. Bisa menekmati ini alamnya. Dinekmati. Allah kasih alam menekmati. Cara menekmati bagaimana? Kalau waktu kita habis baca di dunia. Sudah cari disimpan terus ditabung, ditabung, ditabung. Manfaat nanti untuk masa depan. Mati si awamu. Terus when mikir awak masa depan. Ini emang di sekarang. Masa depan gak usah terlampau dipikirkan. Tapi direncanakan. Betul kan ya? Gak usah dipikirkan. Tapi direncanakan. Semoga ilmu saya ngelotok ngawur ini menfaat. Saya yakin pasti banyak yang gak setuju gak apa-apa. Kata gusdur gitu aja kok. Repot. Jadi setuju boleh gak setuju boleh. Namanya juga share kan ya? Share. Sepakat boleh gak sepakat juga bu? Boleh. Saya cuma nyesel gitu loh. Orang Jawa itu udah kasih ilmu yang luar biasa. Makan, orang makan. Yang penting kumpul. Jadi fokus urib. Mungkin kumpul. Kumpul itu jadi fokus urib. Ojo boleh makan. Sugih apa melarat gak jadi masalah. Yang penting awakmu kumpul. Preview. Terima kasih telah menonton.